Saya bilang, saya pernah kemarin tausia pernikahan Salah satu kunci rumah tangga Sakina Mawada Warahoma adalah Jujur dan terbuka Antara pasangan suami istri Salah satunya adalah HP ku, HP mu HP ku, HP mu Nanti silahkan tanya Kakak-kakak Antum yang sudah menikah Itu cowok, suami, sama istrinya itu Kadang-kadang HPnya itu diumpet-umpetin Takut, apalagi katanya suami Suami itu Grafik detak jantungnya Akan meningkat drastis Tak kalah HPnya dipegang sama istrinya Lah memang ada apa di HPnya itu Kalau dia jujur Nggak ada yang ditakuti Astagfirullahaladzim, mama ngapain sih pegang HP aku Eh enggak, pengen enggak Jangan mah, jangan mah Pas dibuka conversation chattingnya Selesai Makanya sekarang Para ikhwan suami itu Membuat password HPnya itu Nggak sekedar password jempol Fingerprint itu nggak lagu-lagu Pakai jempol kaki sekarang Jadi kalau mau buka tuh begini Supaya nggak di-deteksi sama dininya Saya bilang kemarin Kalau mau sakit nah HP ku, HP mu Apa artinya? HP suami, HP istri Silahkan buka kapan saja Kalau saya pribadi sama Umi Sama istri saya HP saya Dipegang dia Passwordnya Fingerprintnya Ini kayaknya ini pakai eye sensor gitu ya Sensor mata Mata biniku dimasukin ke sini Jarinya Matanya Dan kode angkanya Saya kasih tau semua Begitu pun HP dia Media sosial saya Passwordnya dia tau Passwordnya dia tau Email saya dia tau passwordnya Sampai ATM saya pun dia tau Nggak apa-apa Terbuka Biarin Kenapa? Karena kalau orang Jujur Nggak takut dibongkar Dibongkar Instagramnya Saya Cerita lagi ya Saya ini termasuk mungkin Agak lumayan banyak lah Orang yang Nggak tau ini beneran apa Enggak lah ya Kalau caci maki udah sering Caci maki saya orang di DM Di komen itu udah biasa Nyerang itu udah sering DMnya ribuan masuk ke saya Ada caci, ada maki, ada apa Itu biasa Tapi ketika ada cewek Entah itu buzzer Atau orang asli Itu ngomongnya Ani ani Nyerang ke istri saya Karena saya kan Nggak bereaksi Diserang apapun Saya cuek aja Nyerang ke Umi Pernah kan sekali Saya posting dulu Itu udah agak lama ya Ada profil picture-nya Si cewek Cantik lah gitu Pake baju yang terbuka Dia DM begini Sama isi saya Umi tau nggak UHF kan selingkuh Gitu bahasa dia Langsung di capture Sama isi saya Disen ke WA saya Bi Ini bener Bi Saya bilang Kamu yang lebih tau aku Dibanding dia Iya Kami sudah 12 setengah tahun Menikah Dia lebih tau Saya dibanding orang lain Kalau menurut Umi gimana Nggak percaya Umi Alhamdulillah Pas pulang ke rumah Tetap cemberut dia Cemberut gini ya Mi ini yuk Kita buka barang-barang yuk Buka Dia tau karena Instagram saya pun Ada di handphonenya Dia juga sama Dibuka Kita buka tuh cewek Yuk Kita screenshot barang-barang Saya posting kan Pernah setahun yang lalu Saya posting lah ya Saya posting langsung Diserbu sama follower saya kan ya Oh dasar macem-macem gitu Diserang sama follower saya Nggak lama kemudian Dia berubah itu Profil picture-nya Dari yang tadi Gambar cewek seksi itu Berubah menjadi Kitab Sahih Bukhari Muslim sekarang Oh ini mah baser Saya bilang Juga banyak Yang nyerang-nyerang saya itu Sampai mohon maaf Ada yang Minta dihalalin lah Orang beneran Minta dinikahin lah Kemarin pas saya posting sama istri Sebelah kanan kan Pas saya sedang campaign Tentang cadar Kan ya Kan saya posting-posting Pake cadar Kanan Ustadz Di sebelah kanan Sudah ada Bolehkah aku duduk Di sebelah kirimu Demi Allah Ngomong begitu Istriku Ciee Ciee Aduh mi Kan saya tidak bisa Melarang orang Untuk berkomentar Yang penting kan saya Nggak respon Gitu ya Jadi memang begitu Kalau saya sama istri saya aman Saya mau dipakai Dipegang HP-nya pun aman-aman aja Kan memang kita nggak pernah merasa melakukan kebohongan Jadi besok jujur sama istri Jujur sama suami Istri pun demikian Mohon maaf Disini Mbak-mbak disini Kembali ada pertanyaan lucu dari jamaah perempuan Ibu emak-emak Ustadz Bolehkah kita chatting Dengan teman sekolah kita Itu pertanyaan dari emak-emak Saya bilang Ada keperluan apa Ya Pengen silaturahim aja Namanya sama teman sekolah Teman SMA Saya bilang Boleh sih boleh Tapi Harus izin dulu Sama suami Suami saya nggak mungkin Nginjin Orangnya cembokur Katanya Cemburuan Cemburuan Nggak mungkin nginjinin Yaudah nggak usah Tapi kan memutuskan silaturahim Ente mau memutus silaturahim Dengan teman Apa mau sama dengan suami Saya bilang gitu Iya deh Lepas 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 Lepas